Apa himbawan dari Pak Kadis untuk mendukung pembangunan Masjid Babul Muminin ini khususnya untuk warga yang ingin menyumbang nih Pak? Terima kasih atas waktunya, tentunya kali ini Kecamatan Terobatang punya gawai, yaitu pembangunan Masjid Babul Muminin, dimana masjid ini adalah masjid Kecamatan yang tidak terlepas dukungan dari semua agama, semua masyarakat yang ada di Kecamatan Terobatang. Maka dari itu, kami juga bisa mengharap kepada para jamaah, para masyarakat khususnya kaum muslimin, kita kira-kira dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Babul Muminin. Yang Alhamdulillah, kita merencanakan pembangunan Masjid Babul Muminin ini di jalan taik, yang tidak menutup kemungkinan memakan biaya yang cukup besar. Maka dari itu, kami berharap kepada semua masyarakat, semua lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Terobatang, kiranya bisa memberikan kontribusi terhadap perjalanan-perjalanan pembangunan Masjid Babul Muminin. Kami selaku Kepala Desa Terobatang, yang selama ini juga tidak terlepas dari kontribusi, yang insya Allah untuk tahun anggaran 2022, kami sepakat ke gawan-gawan di BPD, karena BPD adalah merupakan badan legislasi desa, maka Desa Terobatang sesangkat memberikan bantuan atau pembangunan kepada sarana peribaratan berjumlah 100. Alhamdulillah, kemudian hal ini bisa menampak atau bisa memperlancar pembangunan Masjid Babul Muminin. Itu saja, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Ketua Pembangunan juga, Pak Irman. Pak Irman, tentunya pembangunan Masjid Babul Muminin ini masih tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pembangunan, baru sekitar 40 persen ini, teman-teman. Jadi, sekitar pembangunannya baru 40 persen, apa himbawan dari Pak Irman ini untuk warga Teluk Batang khususnya, dan harapan-harapannya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kita semua, kami bersama penelitian pembangunan Masjid Babul Muminin, seperti yang disampaikan tadi, bahwa progres pembangunan ini kurang lebih berjalan untuk berjalan, kurang lebih sekitar 43 persen. Harapannya kita, sebagai penelitian pembangunan, mengajak kita semua untuk menjaga cerah turani, menjaga kebersamaan, cari sinergi, menjaga kekompakan, untuk selalu bersama-sama, mengujudkan pembangunan Masjid Babul Muminin yang kita cintai. Dan kami juga, panitia, mendapatkan amanah, dan insya Allah, amanah yang diberikan diorbanan sehat, ketua Masjid Babul Muminin, pengurus masjid, insya Allah kami akan berkenalkan, dan sampai tuntas pembangunan ini. Amin. Saya rasa itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, teman-teman, ini, Pak Kades dan Pak Ketua, ini semuanya berkeringat ya, ini kita bekerja sama bergotong royong. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.